Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Suluk Abdul Jalil Ringkasan Buku 1 Perjalanan Rohani Seh Siti Jenar Pengarang Agus Sunyoto Part 2 Saat usianya masuk 19 tahun San Ali bertambah sering duduk termenung di bawah pohon Yang tumbuh rindang di tepi sungai Lewat derasnya arus Ia menangkap kenyataan bahwa aliran air yang terus menerus itu Akan mengalir menuju muara hingga samudera raya Lewat gemerlap cahaya matahari Ia menyaksikan betapa sinar dunia itu Bergerak dari timur ke barat sepanjang waktu Seolah masuk ke sarangnya di dunia bawah Saat menyaksikan warga desa sekitar Pak Depokan Ia menyadari adanya aliran kehidupan manusia Seperti gerakan air dan matahari Menuju arah tertentu Pusat dari segala sesuatu Selama merenung Ia menyadari bahwa pada hakikatnya Segala apa yang tergelar di alam semesta ini adalah perwujudan dari aku Air sungai, matahari, pepohonan, pebatuan, awan, gumawang, manusia, langit, gunung-gunung, hewan, dan seluruh isi jagad raya ini Memiliki aku masing-masing Andai kata matahari bisa berbicara Maka dia akan berkata Aku matahari Begitu juga dengan seluruh isi jagad raya Pasti akan mengatakan Aku ini dan aku itu Dan aku masing-masing itu Pikir San Ali Pastilah memiliki pusat aku Semesta dari mana aku masing-masing itu berasal Dan kemana aku masing-masing itu kembali Selama ini ia telah diajarkan bagaimana melakukan penyembahan kepada Gusti Allah Pencipta alam semesta Pangkal kejadian segala atau tentang surga yang diperuntukkan Untuk orang-orang soleh Yang menyembah dan mengikuti Peraturan agama yang diturunkan Gusti Allah Ia juga telah diajarkan tentang neraka Yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir Yang mengabaikan ajaran agama Ia belajar berbagai masalah kehidupan beragama Yang membawa seseorang sebagai muslim sejati Yakni mereka yang berbaris beriringan Bersama-sama dengan orang-orang takwa Yang dicintai Allah Menuju surga Tempat kenikmatan dan kelezatan abadi Kesadaran San Ali tentang hakikat aku pribadi dan aku semesta itu Telah membawanya ke suatu hamparan Kegamangan luar biasa dalam memaknai hidup Jika sebelumnya seperti murid Pak Depokan yang lain Ia memiliki harapan besar untuk bisa menjadi penghuni surga Yang penuh kenikmatan Maka kini ia meragukan harapannya itu sebagai kebenaran mutlak Bukan aku semesta yang menjadi sumber segala aku Bukankah aku ku akan menyatu dengan aku surga jika harapanku memang ke sana Bukankah agama mengajarkan inti syari hakikat inalillahi wa inna ilahi roji'un Yang bermakna Sesungguhnya semua aku berasal dari aku Dan semua aku akan kembali ke aku sebagai asal segala aku Dengan kesetaran itu San Ali mulai merasakan kegelisahan mencakari jiwanya Ia mulai mempertanyakan segala perilaku ibadah yang telah dijalankannya selama ini Gusti Allah yang bagaimana yang ia sembah selama ini Apakah ketundukan akunya di dalam sembah yang benar-benar perwujudan dari ketundukan aku terhadap aku Bukankah sampai saat ini Ia belum menemukan hakikat dari aku pribadinya Dimanakah aku pribadiku berada Dimana aku pribadiku bisa ditemukan Apakah akuku bersembunyi di kedalaman hati Jantung, paru-paru, aliran darah, sum-sum, atau otak Tidak satupun pelajaran yang diterimanya dari Seh Datukafi Memberikan penjelasan yang memuaskan tentang semua pertanyaan ini Ia mendapati kenyataan yang makin membuatnya gamang Jika keberadaan aku pribadiku saja belum ku ketahui hakikatnya Bagaimana mungkin aku mengetahui hakikat aku semesta Jika hakikat aku semesta belum ku ketahui Bagaimana aku bisa sampai kepadanya Setelah belajar selama 15 tahun Datanglah saat San Ali harus meninggalkan Patepokan Untuk menguji segala ilmu pengetahuan yang telah ia miliki Di tengah gelanggang kehidupan dunia San Ali pergi dengan berpekal petua Seh Datukafi Agar selalu mengikatkan diri pada ilahi Intisari hakiki dari aku semesta Yang menjadi pusat semua aku pribadi Dimanapun ia berada Intisari dari ikatan tali ilahi itu adalah suatu keyakinan Yang menandaskan bahwa aku semesta Itulah pangkal segala Engkau akan mengenal dia karena dia Engkau tahu dia karena dia Kepergian San Ali dari Patepokan adalah Bagian dari pencarian sejati dari hakikat aku Yang bermuara ke aku Sebab bagi harimau seperti San Ali Dibutuhkan rimba raya yang lebih luas Untuk menemukan sarangnya yang sejati Bagi Sehat Datukafi Kepergian San Ali merupakan bagian dari ujian Menunaikan tekad untuk mencari hakikat sejati Aku yang menurut para pencarinya Dilingkari tujuh samudera Tujuh lembah Tujuh gunung Tujuh jurang Tujuh gurun Tujuh rimba Dan tujuh benteng Yang dipenuhi pasukan penghalang Berkekuatan mahadasyat Hanya dia yang berjiwa kesatria Dan benar-benar berjuang keras Menuju aku yang akan sampai kepadanya Perjalanan San Ali Mencari aku sebagai sang kanparan Asal-usul segala aku Pada dasarnya merupakan hal aneh Bagi seumumnya manusia lumrah Manusia umumnya mencari kemuliaan Dan kenikmatan hidup berupa harta kekayaan Pangkat tinggi Derajat kehormatan Kekuasan Atau kenikmatan perempuan Bahkan bagi sebagian orang Yang mengaku beriman dan beramal soleh Yang lazim diburu adalah Kenikmatan ukrawi Seperti surga yang penuh Bidadari jelita Makanan hidup Susu Madu Hawa sejuk Dan kenikmatan lain Jadi perjalanan San Ali Adalah perjalanan luar biasa Dasyat Yang tak menjanjikan apa-apa Kecuali kembali kepada Asal-usul kejadian Yang tak bisa dibayangkan Dibanding-bandingkan Dan disetarakan Dengan sesuatu Perjalanan mencari aku Pada dasarnya Gampang diucapkan Namun sulit diamalkan Sebab Aku yang dikenal San Ali Dengan nama Allah Bukanlah aku statis Yang membiarkan dirinya Gampang ditemukan Apalagi dijamah oleh ciptaannya Dia Menggelar bermacam-macam hijab Dan berlapis-lapis Tiraip Menghalang Untuk menguji Tekad dan semangat Aku dalam menuju Aku Semakin dekat Aku kepada aku Maka ujian pun Makin luar biasa Dasyat Hingga pada suatu titik Dimana aku Tidak melihat aku Yang lain Kecuali aku Rintangan awal Dari perjalanan San Ali Mencari aku Dibentangkan Sejak ia melangkahkan Kaki Keluar Dari Padepokan Kiri Amparan Catik Menuju Pakuan Caruban Tempat Ayahanda dan Ibundanya Tujuannya Kepakuan Caruban Ini adalah Atas perintah Syekh Datuk Kavi Untuk memohon Doa dan restu Dari Ayahanda Ibunda Serta Kisamadullah Dan istrinya Sebelum Pengembaraan Batiniahnya Dimulai Namun Justru disanalah Rintangan berat Dimulai Dalam bentuk Tragedi Yang menimpa Orang-orang Yang dicintainya Saat Tiba Dipakuan Yang dicumpainya Hanya Resi Bungsu Adik Ibundanya Yang selama bertahun-tahun Menjadi penasehat Ayahandanya Resi Bungsu Ternyata telah Mengantikan Kedudukan Kidanusela Sebagai Kewu Caruban Kenyataan itu Tentu sangat Mengejutkan San Ali Ia Merasakan Dirinya Seperti Disambar Petir Di Siang Hari Menurut Penjelasan Resi Bungsu Kidanusela Wafat Diterkam Harimau Saat Berburuk Kijang Di Hutan Kawali Sekitar Tiga Pekan Silam Sementara Nasib Nyiratu Intentewi Ibuna San Ali Hingga Kini Tak Diketahui Sejak Kematian Suaminya Nyiratu Intente Menjadi Hilang Ingatan Suatu Malam Dia Pergi Dan Tidak Diktahui Dimana Rimbanya Selama Bertahun Tahun Hidup Di Padepokan San Ali Selalu Diterkam Kerinduan Ingin Hidup Bersama Kedua Orang Tuanya Namun Kini Mereka Telah Tiada Kenyataan Pahit Itu Sulit Ia Terima Jiwanya Sangat Terpukul Itu sebabnya Dia gencar Dan terkesan Menuduh Ia mempertanyakan Perubahan Keadaan itu Kepada Resip Bungsu Kenapa Kematian Ayah Andanya Tidak Diberitahukan Kepada Depokan Benarkah Ibu Tidak Hilang Akal Tenari Meninggalkan Pakuan Setelah Kematian Ayah Andanya Saya Khawatir Jangan-Jangan Semua Ini Adalah Akal Bulus Pamanda Belaka Apa Maksudmu Oh Kemenangkanku Tercinta Ujar Resip Bungsu Dengan Muka Merah Pada Menunjukkan Kobaran Api Amarah Apakah Saya Salah Jika Menaruh Sakwa Sangka Bahwa Ayah Andanya Meninggal Dunia Karena Upaya Pembunuhan Apakah Saya Salah Jikalau Menaruh Curiga Bahwa Ibu Andanya Telah Secara Sengaja Disingkirkan Dari Pakuan Dengan Tutuhan Hilang Akal Dan Juga Ujung Dari Semua Itu Salah Jika Saya Mencurigai Orang Yang Sekarang Mendutuki Kursi Kucaruban Sergas San Ali Dengan Suara Ditekan Keras Lancang Mulutmu San Ali Bentak Resi Bungsu Dengan Suara Menglegar Sungguh Aku Tidak Pernah Menduga Murid Terkasih Sedatuk Kavi Memiliki Mulut Selancang Dan Sekejam Dirimu Tuduhan Mu Sangat Menyakitkan Karena Tanpa Dasar Apapun Ketahuilah Oh Kemenangkanku Jika Saat Ini Aku Berkenan Akanku Suruh Punggawa Pakuan Untuk Menangkap Dan Membunuhmu Yang Telah Berbuat Tidak Tau Tata Krama Di Hadapan Yang Di Pertuan Caruban Tidak Kau Tau Bahwa Aku Adalah Putra Bungsu Prabu Surawi Sesak Ratu Sang Hyang Tidak Tau Kau Bahwa Saudara Tau Aku Prabu Ratu Dewata Ratu Aji Dipakuan Adalah Maharaja Pajajaran Saya Akan Sukacita Jika Pamanda Memunuhku Sekarang Tantang San Ali Dengan Mata Berkilat-kilat Ketahuilah Oh San Ali Tukas Sebagai Kucaruban Adik Maharaja Pajajaran Perbuatanmu Itu Wajib Dihukum Agar Tidak Ditiru Oleh Kerabat Pakuan Dan Kaulah Alit Yang Lain Pamanda Akan Memenjarakan Saya Tanya San Ali Mengeringitkan Dahi Hal Itu Tidak Akan Terjadi Kata Rasibung Sutatar Jika Engkau Dijatuh Hukuman Penjara Maka Orang-orang Akan Memenarkan Tuduhan Yang Kecik Itu Untuk Kesalahanmu Itu Oh San Ali Aku Selaku Kucaruban Yang Mewakili Maharaja Pajajaran Menyatakan Bahwa Sejak Saat Ini Engkau Telah Dianggap Bukan Lagi Bagian Dari Keluarga Pakuan Apalagi Keturunan Ramanda Prabu Surawi Sesak San Ali Tidak Berhak Lagi Menyandang Pilar Kebangsawanan San Ali Sudah Menjadi Kaulah Alit Dari Kaum Sudra Papa Yang Tidak Memiliki Martabat Dan Derajat Apapun Di Bumi Bajajaran Ini Mendengar Keputusan Resi Bungsu San Ali Berdiri Dengan Gagah Dan Tertawa Lepas Seolah Tidak Terpengaruh Sedikit Pun Dengan Keputusan Pamanya Sekalipun Sekalipun Kini Kini Menjadi Kaulah Alit Di Dalam Darah Saya Tetap Mengalir Darah Yang Sama Dengan Darah Gidan Nusela Kewucaruban Yang Mengalirkan Darah Raja Raja Majapahit Darah Saya Sama Dengan Darah Ibundaku Nyiratu Inten Dewi Darah Pajajaran Yang Juga Mengalir Di Darah Mupamanda Karena Itu Oh Pamanda Bungsu Sekalipun Kini Engkau Tidak Mengakui Aku Sebagai Kemenakan Mu Aku Tetap Menganggap Mu Sebagai Pamanku Karena Di Dalam Tubuh Kita Mengalir Darah Yang Sama Dan Ketahuilah Pamanda Bahwa Dengan Kekuasaan Mu Sekarang Engkau Dapat Mengangkat 100 Ekor Kerat Dengan Gelar Gelar Kebangsawanan Namun Apapun Gelar Yang Engkau Berikan Mereka Tetaplah Hewan Daging Dan Tulang Mereka Adalah Hewan Ketahuilah Oh Pamanda Tercinta Lanjutnya Kehajiran Saya Di Pakuan Ini Sebenarnya Hanya Ingin Memohon Untuk Arstu Dari Ayah Dan Ibunda Karena Saya Akan Mengemban Tugas Dari Guru Agung Untuk Menjalankan Dharma Kehidupan Saya Sedikitpun Saya Tidak Pernah Berpikir Tentang Kekuasaan Duniawi Apalagi Jabatan Kewudi Caruban Ini Karena Itu Oh Pamanda Engkau Tidak Perlu Khawatir Jikalau Saya Akan Menggalang Kekuatan Untuk Merebut Kekuasaan Dari Tanganmu Ucapan San Ali Benar Menusuk Perasaan Resip Bungsu Dengan Suara Penuh Amarah Dia Menyerang Dengan Kata-kata Menyakitkan Ketahuilah Oh San Ali Bahwa Sejatinya Engkau Tidak Memiliki Hak Untuk Berbicara Tentang Darah Majapahit Yang Mengalir Di Tubuh Kakanda Danusela Apalagi Darah Pajajaran Dari Kakanda Nyiratu Inten Dewi Ketahuilah Oh Anak Bahwa Engkau Bukanlah Keturunan Mereka Orang Yang Menjadi Ayah Handamu Adalah Orang Asing Keturunan Melayu Jambu Dwi Pak Yang Bernama Seh Datu Soleh Yang Mati Di Ganyang Pak Gebluk Begitu Juga Orang Yang Menjadi Bunda Kandung Jadi San Ali Tidak Darah Majapahit Apalagi Darah Pajajaran Di Tubuh Mu Cukup Adil Jika Aku Melarang Menggunakan Gelar Kebangsawanan Karena Sejatinya Engkau Memang Bukan Berasal Dari Kalangan Yang Demikian San Ali Merasakan Kepalanya Bagai Disambar Petir Ia Tercengang Demi Mendengar Orian Resi Bungsu Benar Benar Memingungkan Tubuhnya Tiba Tiba Terasa Panas Dingin Benarkah Ia Bukan Anak Kandung Kidanusela Kenapa Selama Ini Tidak Ada Yang Membicarakan Persoalan Itu Benarkah Ayahandanya Orang Asing Keturunan Melayu Jambu Dwi Bab Bernama Datuk Soleh Benarkah Ayahanda Dan I Bunda Kandungnya Telah Meninggal Terkenapa Gebluk Kenapa Guru Atung Tidak Pernah Menceritakan Hal Itu Dengan Benarkah Dikumpali Tandatanya Berjejal Dan Hati Penasaran San Ali Dengan Langkah Limbung Meninggalkan Pendapa Pakuan Seluruh Kebanggaannya Sebagai Putra Kukucar Berhancur Binasa Ia Merasakan Bumi Tempatnya Berbicat Terhempas Kebawah Ia Tidak Memiliki Apa Apalagi Kehormatan Hidup Kebanggaan Darah Biru Orang tua Kandung Dan Bahkan Orang tua Angkat Yang Mencintainya San Ali Benar-benar Merasakan Akunya Terasing Sendiri Hina Dan Papa Di Bawah Cahaya Rembulan Yang Bersinar Separot Ditutup Awan Di Langit Yang Menghampar Di Angkasa Pantai Muara Jati Di Utara Caruban San Ali Berjalan Di Tak Jauh Di Belakangnya Dalam Jarak Sekitar 50 Tombak Sekitar 100 Orang Dengan Senjata Tombak Lewang Pedang Dan Kucang Bergerak Membayanginya Mereka Bagi Kawanan Serigala Mengintai Mangsa Ketika San Ali Berada Di Tekat Rimunan Bakau Tiba-tiba Salah Seorang Dari Gerombolan Yang Mengikuti Itu Melompat Keluar Sambil Menghartik Berhentilah Kau Hai Kisana Berani Benar Kau Melewati Daerah Kekuasaanku Apa Kau Belum Mengenal Siapa Aku San Ali Yang Sejak Semula Merasakan Langkahnya Di Ikuti Sekumulan Orang Segera Menyergah Tegas Aku Tau Siapa Kalian Bukankah Kalian Prajurit Pakuan Carugan Yang Diberintahkan Pamanda Sipungsu Untuk Membunuhku Lantang Sekali Mulutmu Kisana Sudahlah Kisana Tidak Usah Bersandiwara Di Depanku Ucarsan Ali Tenang Sebagai Putra Ibundani Ratu Intendewi Dan Cucu Prabu Surawi Sesa Ratu Aji Dipakuan Aku Tau Persis Watak Dari Pamanda Sipungsu Yang Licik Mendengar Bahwa San Ali Adalah Putra Niratu Intendewi Istri Gedanusela Mantan Junjungannya Orang Itu Tersengang Kebingungan Dia Seperti Baru Sadar Bahwa Pemuda Di Depannya Adalah San Ali Namun Sebelum Sempat Dia Berpikir Lebih Lanjut Tiba Tiba Terdengar Hiruk Pikuk Dari Sekeliling Hutan Yang Diikuti Oleh Menghamburnya Orang Orang Bersenjata Yang Dengan Beringas Dan Berteriak Menyerbu San Ali Bunuh Cincang Habisi Bagaikan Kawanan Cerigala Yang Menyerang Seekor Domba Begitulah Kerombolan Bersenjata Itu Menyerbu Dengan Beringas Namun Sebagai Santri Yang Bertahun Tahun Dilatih Pencak Silat Dan Berbagai Ilmu Kanuragan San Ali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Itu Ia Dengan Tenang Menyapukan Pandangan Ke Arah Utara Keterimbunan Hutan Bakau Dengan Gerakan Seolah Melarikan Diri Dari Lawan Ia Melompat Dan Lari Dengan Cepat Meninggalkan Orang Yang Memburunya Dengan Berlari Cepat San Ali Telah Membagi Kekuatan Lawan Sedemikian Rupa Hanya Mereka Yang Kuat Tenaga Dan Cepat Larinya Yang Bisa Mendekatinya Siasat San Ali Ini Mengena Para Pemburu Beriringan Mengejarnya Ketika Ada Yang Berhasil Mendekat Serta Merta Ia Memperlambat Laju Larinya Saat Jarak Mereka Tinggal Satu Tombak Tiba-tiba Ia Berbalik Sambil Menyapetkan Kakinya Ke Bawah Dengan Gerakan Setengah Lingkaran Des Duk Sahabatan Kaki San Ali Dengan Telak Menghantam Kaki Lawan Tanpa Ampun Lagi Lawan Yang Terserimpung Kakinya Itu Tumbang Ke Atas Tanah San Ali Cepat Bergerak Lagi Menjauh Pada Saat Berurutan Para Pemburu Yang Berlari Cepat Di Belakang Tak Sempat Menghentikan Langkah Saat Mengetahui Kawan Di Depan Tersungkur Mendadak Orang Orang Yang Berlomba Memburu San Ali Bergantian Jatuh Karena Tersandung Tubuh Kawannya Yang Tersungkur Lebih Dulu Disertai Sumpah Serapah Mereka Yang Bertumpang Tindih Itu Memaki-maki San Ali Dengan Penuh Amarah Namun Sebelum Mereka Berbuat Sesuatu Tiba-tiba San Ali Melompat Ke Arah Mereka Kemudian Dengan Pukulan Dan Tendangan Yang Mantap Satu Demi Satu Pemburu Yang Pergelimpangan Itu Dihajarnya Gerakan Cepat San Ali Dalam Melumpuhkan Lawan Itu Tidak Berlangsung Lama Karena Pemburu Lain Sudah Dekat Jaraknya Dengan Secepat Kijang San Ali Melompat Dan Mengambil Langkah Seribu Meninggalkan Lawan-lawan Yang Terus Mengejar Tadinya Ia sempat Meragukan Kemampuannya Untuk Mengalahkan Lawan Yang Berjumlah Sekitar Seratus Orang Namun Dengan Keyakinan Bahwa Allah Akan Senantiasa Menolong Hambanya Ia terus Berusaha Melumpuhkan Lawan Dengan Cara Mengajak Lari Berputar-putar Di Sekitar Pohonan Bakau Lawan Yang Caranya Dekat Langsung Dihantam Dan Ditinggal Lagi Begitu Seterusnya Taktik Lari Dan Pukul Itu Membuat Tenaganya Terkuras Sementara Lawan-lawannya Meski Kelihatan Letih Dan Bapak Belur Jumlah Mereka Tak Berkurang Bahkan Seperti Tak Habis-habisnya Senali Benar-benar Kewalahan Menghadapi Serangan Lawan Sambil Mengamuk Dengan Gerakan-gerakan Yang Mulai Kurang Terarah Yang Mengeluh Dan Memasrahkan Hidupnya Kepada Allah Semesta Yang Tiakini Sebagai Aku Pribadinya Ya Ya Allah Jika Engkau Menghendaki Aku Kembali Kepadamu Sekarang Kupasrahkan Akuku Untuk Kembali Kepada Akumu Mendatak Terdengar Pekikan Takbir Yang Diteriakan Puluhan Orang Di Antara Pekikan Itu Terdengar Tentam Kaki Kuda Menghentak Hentak Bumi Yang Diselingi Cerit Kesakitan Dan Pekik Kematian Di Sana Sini San Ali Tercengang Ya Seperti Bermimpi Ketika Menyaksikan Puluhan Orang Perbaikan Serba Putih Dengan Menunggang Kuda Menyapatkan Pedang Ke Kanan Dan Kiri Dalam Tempo Singkat Puluhan Mayat Bertumpuk Tumpuk Di Sekitarnya Sekumpulan Orang Yang Sedang Mengepung Dirinya Tiba Tiba Berhenti Bergerak Dan Menongak Dengan Wajah Pucat Kemudian Bagai Kanti Komando Para Pengroyok Itu Berhamburan Ke Arah Menyelamatkan Diri Setelah Suasana Terkendali Barulah Barulah San Ali Mengetahui Bahwa Di antara Penunggang Kuda Itu Terdapat Ayah Anda Asuknya Ki Samadullah Rupanya Sejak Berita Kematan Ki Dan Nusela Sampai Ke Pakuan Ki Samadullah Menangkap Gelakat Kurang Beres Dari Perilaku Resip Bungsu Dengan Delih Menyusul Ki Danusela Ke Hutan Diam Diam Dia Membawa Sekitar 30 Prajurit Berkuda Pakuan Caruban Alih-alih Ke Hutan Kawali Sebenarnya Ki Samadullah Bersembunyi Di Kawasan Gunung Sembung Terjauh Dari Padepokan Kiri Amparan Jati Dari Sanalah Dia Memantau Perkembangan Pakuan Yang Sudah Dikuasai Oleh Resip Bungsu Dari Tempat Persembunyianya Ki Samadullah Mengirim Utusan Ke Katipaten Demak Untuk Melapor Kepada Katipati Demak Arya Sumangsang Tentang Nasib Saudara Dirinya Kita Nusela Arya Sumangsang Kelak Menjadi Penguasa Demak Dengan Gelar Abdul Fatah Surya Alam Sayyidin Panatagama Kemudian Mengirim Ati Dirinya Seibu Yang Bernama Raden Kusen Dengan Membawa Sekitar 200 Pracurit Demak Ke Caruban Raden Kusen Yang Ibundanya Seorang Cina Muslim Dengan Mudah Menyusup Ke Pelabuhan Muharrajati Melalui Jasad Saudagar Saudagar Cina Tanpa Menemui Kesulitan Raden Kusen Dan Pasukannya Berhasil Masuk Hingga Gunung Sembung Malam Itu Di bawah Bayangan Rembulan Yang Bersinal Separok San Ali Melihat Kisamadullah Menunggang Kuda Coklat Di Sampingnya Seorang Lelaki Berwibawa Tutup Di atas Punggung Kuda Hitam Perkasa Gilatan Matanya Tajam Menyeratkan Kecerdasan Keberanian Dan Kedeguhan Jiwa Usianya Sekitar 35 Tahun Sedikit Lebih tua Dari San Ali Namun Kelihatan Matang Begitu Melihat Anak Asuk Kesayangannya Selamat Tak Kurang Suatu Apa Kisamadullah Segera Melompat Turun Dengan Mata Berkasa Kasa Diliputi Keharuan Dia Langsung Mendekati San Ali Dan Mendekat Nya Rat Alhamdulillah Desah Kisamadullah Dengan Air Mata Berjujuran Engkau Tak Kurang Suatu Apapun Anakku Aku Yakin Sekali Gusti Allah Tidak Akan Membiarkan Orang-orang Yang Dikasihinya Celaka Paman Paman Das Samadullah San Ali Menarik Napas Berat Kemana Saja Paman Selama Ini Aku Mencarimu Di Pakuan Namun Tak Ada Yang Tau Aku Sengaja Bersembunyi Di Gunung Sembung Anakku Aku Mendapat Firasat Tita Baik Berkenaan Dengan Paman Resi Bungsu Segera Setelah Ku Beroleh Berita Bahwa Ayah Andamu Meninggal Akibat Diserang Harimau Di Hutan Kawali Karena Itu Tanpa Sepengetahuan Resi Bungsu Aku Membawa 30 Prajurit Keluar Pakuan Untuk Bersembunyi Dengan Harapan Rentangan Waktu Akan Membongkar Kebusukan Resi Bungsu Dan Sekarang Paman Yakin Bahwa Paman Resi Bungsulah Yang Merancang Semua Bencana Yang Menimpa Pakuan Saruban Ini Kenyataan Menunjukkan Demikian Sahot Kisamadullah Geram Lantaran Itu Aku Segera Mengirim Kurir Ke Kadipaten Demak Untuk Melaporkan Kejadian Di Pakuan Kepada Sang Adipati Yang Tak Lain Adalah Saudara Ayah Andamu Ia Kemudian Mengirim Adiknya Raden Kusen Untuk Membalas Kematan Ayah Andamu Dan Menghukum Rasi Bungsu Jadi Beliau Inilah Raden Kusen Saudara Ayah Andamu Kisamadullah Menunjuk Penunggang Kuda Hitam Ke Arah Lelaki Yang Penuh Wibawa Itu Salam 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 Taksim Pamanda Sang Ali Menyalami Dan Mencium Tangan Lelaki Itu Engkau Kah San Ali Putra Rakan Dan Nusela Tanya Raden Kusen Benar Paman Raden Kusen Menatap Mata Sang Ali Seolah Hendak Mengukur Kekuatan Jiwa Putra Saudara Dirinya Itu Seperti Mengukur Benda Ia Menyapukan Pandangannya Kesan Ali Dari Ujung Kaki Hingga Ujung Rambut Sejenak Sesudah Itu Ia Menepuk Bahu San Ali Sambil Berkata Sebagai Bahan Dasar Mutumu Sangat Unggul Oh Putra Saudaraku Namun Untuk Menjadi Pusaka Dasyat Engkau Masih Perlu Ditempa Lebih Keras Lagi Terima Kasih Paman Kata San Ali Menuh Hormat Rajen Kusen Membisikkan Sesuatu Ketelinga Kisamadullah Pesaat Kemudian Kisamadullah Mengajak San Ali Meninggalkan Lokasi Paman Sergah San Ali Taukah Paman Akan Nasib Ibuku Oh Anakku Tambatan Kesayanganku Kata Kisamadullah Mengelus Lus Rambut San Ali Sungguh Malang Nasib Ibu Namu Hanya Sempat Tinggal Sekitar Sepekan Bersama Kami Di Gunung Sembung Dia Pergi Begitu Saja Tanpa Pamit Ibundamu Nyai Kuku Hanya Sempat Mengatakan Kepada Istriku Bahwa Dia Akan Mencari Kemanapun Ayah Andamu Ayah Andamu Berada Meski Nantinya Yang Ditemukan Hanya Tulang Berbalut Tanah Sekitar Sepekan Setelah Kepergiannya Salah Seorang Prajir Menemukan Ibundamu Sakit Keras Di Pinggiran Hutan Prajir Itu Kemudian Membawa Ibundamu Ke Gunung Sembung Rupanya Perjalanan Siang Dan Malam Tanpa Akenal Hujan Dan Angin Telah Membuat Ibundamu Kehabisan Tenaga Setelah Tinggal Selama Tiga Hari Ibundamu Meninggal Dan Kami Kebumikan Di Sana Demikian Suluk Abdul Jalil Perjalanan Rohani Seh Siti Jenar Part Kedua Sampai Jumpa Di Part Berikutnya Sekian Dan Terima Kasih Rahayu Rahayu Sakung Dumadi 8 11 11 22